Jadi 9 tahun yang lalu ya, jadi tulisan ini dibikin 9 tahun yang lalu, jadi waktu itu di Indonesia nggak ada pesawatnya. Udah gini saya ngompe, terus caranya masukin ke Prada, saya tulis semua di wiki ini. Akhirnya teman-teman yang lain pada bikin semua kan, makanya Indonesia bisa banyak pesawat yang sekarang kelihatan. Jadi ini pesawatnya mancar, harusnya yang terima dong dibawa, terus yang terima harus lapor ke klien radar dong. Jadi klien radar nggak pernah punya radar. Cuman ada orang gila yang banyak masang penerima mancara tadi dan ngasih lapor ke klien radar. Makanya klien radar bisa tahu. Jadi pakai teknologinya high out, pasti sudah saya ini nggak majar kayak gitu. Baro, Arduino, Arduino dan Arduino. Jadi kesalahan fakal dosen rata-rata dia ngajar teknisnya, tapi nggak ngasih tahu filosofinya. Ya kenapa klosep itu dibikinnya kayak gitu. Kalau ini kan dapet langsung ya. Lalu waktu belajar Arduino udah jadi gampang. Kenapa saya belajar Arduino? Jadi secara nggak langsung dosen itu menuntut kita buat menguasai apa yang dia terangin gitu. Tapi dia nggak tahu kenapa ini buat apa sih. Di dunia nyata dipakai buat apa. Nggak tahu. Kalau ini kan kelihatan langsung kan ya? Iya. Kelihatan banget ya? Gampang nggak? Sekarang kita masuk lagi ke Google. Ini Google. Gimana coba tahu dari mana? Sudah ngerti kan? Jadi harus ada alat yang lapor ke Google. Apakah itu? Bisa nampak? Masa aku nggak bisa nampak? Tidak. Tadi bilang ada satelit kan? Salah. Google tidak sekaya itu. Pakai apa Google tahu nya? Sudah kan? Kemudian. Modum ni. Gampang. 2 pulit ini. Masuk ke timeline Ini masa Ini masa ada Ini Ini Adalah Timelinenya Nurul Nurul Semangannya ketahuan semua Coba lihat tahunnya Sejak tahun 2009 Sampai 2021 Dicatat semua Nurul kemana aja Setelah kita klik sembarangan aja Ini Jalan kemana aja Itu ada syarat buat Ngeaktifin GPS ini gak? Mungkin kalau di handphone kan Iya kan gak sering itu Yang harus GPS Emang handphone atau posisi dari mana aja Coba Handphone kita tahu posisi handphone dari mana juga? GPS ya Ada lagi yang lain gak selain GPS? E-mail E-mail? Enggak Bisa kalau para politik Kalau ngasak itu Coba perhatikan handphone kita Emang cuma GPS luang kan Iya sih Internet ya Dari posisi selulernya Seluler juga tahu Si Telkomsel tahu handphone kita ada di mana Jatuh Oh jadi itu salah sama Jadi itu Jadi handphone kita tahu kita ada di mana Bisa dari GPS Bisa dari kapal sel ya Tahu Handphone lu kan register makin jika semua kan Iya Betul Yang bikin Android siapa? Yang bikin Android siapa? Aduh Yang bikin Android siapa? Yang bikin Android siapa? Tahu 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 Bahannya sih Bisa nya pakai Gak-gak tahu yang bikin siapa Coba-coba lihat tuh Di settingan Settingan handphone Coba settingan handphone Kan Masuk ke setting Coba lihat di embal Tahu 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 Mungkin usernya kali ya? Usernya mana bisa bikin sisa operasi Ada versi Android Coba cari di Google dah Siapa yang membuat Android Gampang kan? Iya Daripada lu cari-cari gini tentu gak ngerti Siapa yang membuat Android Penemu Android nih Klik Baca Yang begini siapa? Baca gak sih? Berada di atas Yang bikin siapa ya? Ini yang bikin Akhirnya sekarang Google Ada di atas Lu bacanya udah terlalu cepat Yang bikin Google kan? Google yang bikin siapa? Google Google Handphone Android yang bikin? Google Lu register pake email? Google Gmail Jadi masing-masing handphone Register pake email Gmail Jadi tau siapa kitanya dong? Pakai Android kan yang bikin Google Google Map yang bikin Google Google Bisa dong? Handphone nya laporan ke Google Map Bisa Bisa Jadi Google Map tuh dapet laporan dari Handphone yang kita pake Jadi sensor nya siapa? Lu pada handphone nya Apo sendiri ke Google Ya makanya tadi saya udah ngasih clue tuh tadi Coba liat Yang Google ini Eh Google Map Ini yang ini masang Ini Kenapa sampe ketauan Nurul jalan kemana Lalu ya kemana dia lapor Pires Keren kan? Kalo pelacakan gimana? Apa? Kenapa? Kalo sistem pelacakan Seandainya kalo Pelacakan? Inilah Bukata baru Ini biasanya Sering-sering terjadi Ya Find my device Atau my phone gak boleh Disinkan Ini handphone nya Nurul Ini Fix Hot 10 ya Dia lagi ngubungin handphonenya Udah gitu Kondisi batas 6-10% Pake Excel Terakhir keliatan 2 menit yang lalu di Ya udah di atas sini Ceputat Ini dia Coba disumbuh sih Ceputat Ini dia Ini dia Ini dia rasa terus Ini yang disini Ini di Otewe 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 Ada disitu Otewe Otewe Sebenernya gua minum Kok bukan disini Oh tak kira otewe Handphone nya Rumah aja Ketahuan ya Gampang Maktunya kok itu udah ada aja Kok udah ada aja Itu kan dimatiin Iya Ini kok gede ya Kalau orang-orang itu Sebenernya cuma minta Tolongan Ini Dua Pasarnya ini Oh handphone nya Kadang Iya Kadang saya juga pernah nyoba juga Pak Cuman Disitu keterangannya Apa ya Lokasinya itu Masih lokasi yang lama Jadi lokasi yang terbaru itu Enggak ada Karena Dia itu minta Apa ya Apa ya GPS nya diaktifin Iya Dulu gitu Pokoknya dia si handphone butuh Posisinya dia ada dimana Pilihannya ada dua Satu makin GPS Satu lagi makin operator Gitu Kalau mau presisi GPS Dan ini namanya IOT Ini melacak nih Hasil melacak Cuman yang bisa melacak adalah Nurul yang punya Gmail nya itu Gmail nya dia bisa melacak diri sendiri Jadi dia masih sopan Kalau kita punya Nge-hack Gmail nya orang Ya kita bisa lihat Yang punya dari mana Nur orang kan Biar kita nge-hack dulu Gmail nya orang Ya sudah Asik kan Seru ya Coba gitu Padahal gampang semua ada di browser loh Dari tadi Emang saya pakai slide khusus kan Enggak Makanya pakai browser doang Coba lihat Seteranya semua gak bisa jawab Hahaha Permasalahan paling besar adalah Kita jarang berpikir Kayak gitu Kok bisa Kenapa seperti itu Nah Gak pernah mikir itu kan Terima Jadi aja Itu yang bikin kita gak berkembang Jadi kalau mau berkembang Kita harus mikir Kok bisa kayak gitu Udah gitu mikirnya Dia yang bikin juga manusia Gue juga manusia Apa bedanya Itu dinyalain GPS nya Iya Lalu dinyalain GPS Yang nama ini Berarti harus nyalain GPS dulu Baru bisa Iya Kalau mau yang presisi Padahal kan seandainya HP nya hilang Atau gimana kan Belum tentu GPS nya Dinyala juga Iya Apa mungkin bisa diprogram dari sini Buat pengaktifan GPS nya gitu Bisa di Gak bisa Gak bisa Gak bisa Gak bisa Kalau mau Kita pasang progen Misalnya Pasang apa Pasang terus Pasang terus Gue gak ngalaminin GPS Bisa Jadi kita tetapin aplikasi Itu putar suara Ketika HP nya hilang gimana Seru ya Ini IOT ini Hehehe Nah sekarang kemampuan dia Tadi klasifikasi doang ya Klasifikasi doang Coba masuk lagi gue Ini buat Ini masuk klasifikasi kan Iya Bahwa ini mancet Ini lancar sudah mancet Iya gitu Oke Coba kita bikin Dari Tanggerang ke Jakarta Coba cari Itu mermat Jalan Tanggerang ke Jakarta lah Disini Rute Awalnya di tempat kita gak apa-apa Tujuannya pintar Tujuannya ke Jakarta lah Ini harga Jakarta Monas Kata Kata ke Jakarta aja Gak apa-apa Gak apa-apa Jakarta aja Oke Oke Wuh jangan tangki dong Ini kondisi sekarang ya Oh jangan jalan kaki dong Tuju ke mobil Lo gila Ini kondisi sekarang Tenggerang Jakarta ya Dia bisa tau macet ya Karena ada GPS tadi Kita bisa lihat Headphone kondisi macet sekarang Ini kondisi berangkat sekarang Ya Iya Oke Tolong pelanjut macetnya ya Macet disini ya Makanya lu sekalanya jawab di Jakarta Dia tau Kehidupan dunia itu tidak menarik sebetulnya Lebih menarik kampus yang kayaknya hidupnya sendiri Ini beres ya Terhatiin baik-baik nih Kondisi macetnya seperti ini ya Pertama-pertanya Ini berangkat sekarang ya Nah Kemampuan yang lain dari data science adalah Buat melakukan prediksi Kedepan Prediksi Prediksi itu namanya Dukun Dukun Jadi bagaimana kita bikin software jadi Dukun Gitu ya Sekarang kita ubah perangkat sekarang Berangkat pada Ini kan Selasa jam 11 nih ya Ini klik lagi Supaya terlacet Lacet ya Jam 11 ya Sekarang ini Selasa kan Iya Tanggal ini geser-sangit Tembok di Mb Klik lagi Sama gak mati? Gitu Ini besok ya Udah kejadian belum? Ya Dukun gak? Dukun Dukun Coba Next Terubah lagi ke hari kemis PRnya tau ntar Sama gak? Beda 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 Terubah lagi hari Jumat Tapi macetnya aja Beda kan? Sabtu Mas Macet 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 Udah kejadian belum? Belum Dukun gak? Dukun Kenapa dukun maha, lu tanya sama Jokowi, sama Sumateri, mereka pasti, zaman dulu kan dukunnya dukun ya, pakai ini, pakai menyan. Jadi sama lah semua pimpinan selalu pakai dukun sih, buat dia dekat sama.